Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari program studia S1 Farmasi Universitas Benggul Di video ini kami akan menjelaskan tentang praktikum diskositas dan reologi obat yang berjudul Dispersi kasar dan koloid Dispersi artinya pencampuran Dispersi kasar adalah suatu campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat dan bersifat heterogen Dimana fase terdispersinya tidak larut dalam medium pendispersi Sedangkan koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua sase Antara dua zat atau lebih Dimana zat yang berukuran koloid atau fase terdispersinya Tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersinya Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah Yang pertama, beker gelas Kemudian tabung reaksi dan tak tabung reaksi Gelas ukur Corong Erlenmeyer Dan senter atau HP untuk penyinaran Serta batang penghadi Bahan-bahan yang diperlukan adalah Yang pertama, 10 gram garam dapur Kemudian 100 ml akuades 1-2 gram tawas 100 ml sisi cair Dan kertas saring Langkah kerjanya dimulai dengan membuat campuran A Campuran A dibuat dengan cara Yang pertama, menimbang 10 gram garam dapur Kemudian, 10 gram garam dapur tersebut Dilarutkan ke dalam 100 ml akuades Dan diaduk sampai humogen Pengujiannya yang pertama, dilakukan penyinaran Dengan cara melewatkan cahaya dari senter atau senter HP Melalui campuran di kelas beker Dan diamati hasilnya Pengujian yang kedua, campuran A disaring dengan menggunakan kertas saring Dan diamati hasil saringannya Yang ketiga, diambil sebanyak 20 ml campuran A Ditambahkan sebanyak 1-2 gram tawas Kemudian, diaduk sampai larut Dan ditunggu selama 20 menit Kemudian diamati hasilnya Pada campuran B, dilakukan pengujian yang sama dengan campuran A yang sebelumnya Pada saat penyinaran, campuran A tampak melewatkan cahaya yang mengenainya Sinar dari senter dapat menembus campuran dan cahaya yang masuk diteruskan Sedangkan, pada campuran B, cahaya yang masuk dihamburkan Sehingga cahaya tampak terhenti dan tidak menembus melewati campuran B Di sini terjadi salah satu sifat koloid efek indal Yaitu, efek yang terjadi jika suatu larutan terkena cahaya Cahaya yang mengenai campuran B dihamburkan karena partikel-partikelnya besar Pada campuran A, partikel-partikelnya kecil Sehingga, hamburan hanya terjadi sedikit dan sulit diamati Selanjutnya, pada saat penyaringan, tidak didapati adanya residu pada kertas saring Hal ini terjadi karena larutan memiliki ukuran partikel yang sangat kecil Dan koloid tidak bisa disaring kecuali menggunakan penyaring ultra Selanjutnya, pada saat penambahan tawas, kedua campuran menunjukkan adanya endapan Hal ini merupakan penerapan sifat koloid adsorpsi Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel Kesimpulan dari praktikum ini adalah Campuran A merupakan larutan karena bersifat kemudian tidak menghamburkan cahaya dan tidak dapat disaring Sedangkan campuran B yaitu susu cair merupakan koloid karena dapat menghamburkan cahaya dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra Demikian penjelasan praktikum kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh